Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, semakin percaya diri usai memenangi balapan MotoGP Inggris 2021 di sirkuit Silverstone. Kemenangan itu membuat Fabio Quartararo kian kokoh di puncak klasemen MotoGP 2021 dengan koleksi 206 poin. Quartararo unggul 65 poin dari pesaing terdekat Johan Mir, yang harus puas finish ke-9 pada balapan kali ini. Hasil ini dimanfaatkan Quartararo untuk menjawab Sindiran Mir bahwa performanya berpotensi menurun karena tekanan untuk menjadi juara. Ekspektasi tinggi akan gelar juara tidak hanya dimiliki Quartararo, melainkan juga Yamaha yang sudah enam musim puasa gelar di MotoGP. Lebih-lebih, Quartararo menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang konsisten tampil menggigit pada musim ini. Lucu, karena sebelumnya saya melihat banyak komentar saya akan kesulitan karena mendapat banyak tekanan, ujar Quartararo, dikutip dari GP1. Bahwa saya akan membuat kesalahan karena saya adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang berjuang di depan, ujar Quartararo. Akan tetapi saya tidak pernah sebaik ini dengan motor dan Yamaha tidak menempatkan tekanan apapun kepada saya. Mereka senang dengan performa saya dan mereka percaya kepada saya, katanya. Keunggulan besar membuat Anda makin percaya diri. Sekarang saya tidak memikirkan kejuaraan dan ini perasaan terbaik saya musim ini, jelasnya. Quartararo sejauh ini memang konsisten berada di depan dalam 12 balapan yang sudah digelar. Pembalap berjulup El Diablo itu sudah mengoleksi 5 pole position dan 8 podium dengan 5 kemenangan. Fokus Quartararo sekarang adalah konsisten dalam mendapatkan hasil bagus daripada memikirkan posisinya di klasemen. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak fokus di kejuaraan. Sebelum start saya selalu bilang ke diri sendiri, jangan pikirkan soal kejuaraan hingga balapan di Misano, katanya. Saat ini, saya tidak ingin memikirkannya karena saya menikmati saat-saat seperti ini. Saya merasa lebih baik dengan motornya dan siap menghadapi GP berikutnya, jelas Quartararo. Pembalap tim Suzuki X-Star, Johan Mir, ungkap gelar juara dunia 2021 lepas usai MotoGP Inggris 2021. Hasil pada MotoGP Inggris membuat Johan Mir berada di posisi kedua dalam klasemen pembalap MotoGP 2021. Dia tertinggal 65 poin dari Fabio Quartararo yang menjadi pemuncak klasemen. Johan Mir bangkit setelah start dari posisi ke-11 di grid dan menembus 6 besar pada lap awal. Namun, dia mengalami masalah dengan ban depannya yang berjenis ban lunak. Sementara itu rekan satu timnya Alex Rins, finish kedua. Mir mengakui bahwa usahanya mempertahankan gelar juara dunia telah berakhir. Ya, itu tidak dilakukan sampai bendera finish. Saya kecewa dengan hari ini, kata Mir di lansir bolasport.com. Saya berharap untuk lebih dekat jarak poin, dengan jujur dari Quartararo dan bisa mendapatkan lebih banyak podium musim ini. Kami mendapat beberapa kali finish ke-4 yang tidak bisa menjadi podium, ujar Mir. Sejujurnya hari ini saya tidak terlalu optimis karena apa yang terjadi benar-benar aneh dan sesuatu yang terjadi hari ini bagi saya tidak jelas. Jadi, kami harus mengerti. Mir membuat perubahan akhir pada ban depan lunak di grid menjelang balapan GP Inggris sebanyak 20 putaran itu. Kondisi ban yang lebih dingin memaksa sejumlah pembalap untuk melakukan hal yang sama. Tetapi, Mir tidak percaya bahwa masalah ban depannya ada hubungannya dengan karet yang lebih lembut, mengingat Quartararo memenangkan balapan dengan pihan ban yang sama. Jujur, perasaan saya pada lap pertama benar-benar bagus. Saya bisa membalap dengan baik dan berada di posisi yang saya inginkan pada akhir balapan. Namun, saya punya masalah dengan ban depan, tutur Mir. Masalah ini membuat saya kehilangan 2-3 detik pada 5 lap terakhir, dan cukup banyak dari 10 lap hingga akhir. Saya memiliki masalah yang sebelumnya tidak saya miliki dan kami harus memahaminya. Saya balapan dengan ban soft. Saya tidak yakin itu masalah pilihan ban karena pemenang balapan menggunakan ban jenis ini, dan saya bisa bekerja banyak dengan ban ini. Namun, hal serupa tidak pernah terjadi pada saya. Jadi, kita harus mengerti, pungkas Mir. Dikutip dari motorsport.com, pembalap tim pabrikan Ducati, Francisco Bagnaia, mengambing hitamkan miselin atas kegagalannya pada MotoGP Inggris 2021. Pembalap Ducati itu menuntut penjelasan dari produsen ban tersebut. Reader yang akrab di Sapapeco tersebut start dari baris depan, tapi hanya membawa pulang 2 poin setelah finish di urutan ke-14. Ia kehilangan runner-up dan turun ke peringkat ke-4 klasemen pembalap MotoGP 2021. Ia kini berada di belakang Fabio Quartararo, pemenang di Silverstone, Johan Mir dan Johan Zarko. Bagnaia sangat kesal setelah mengetahui catatan waktunya lebih lambat hampir 3 detik daripada saat latihan bebas. Ban belakang lagi-lagi jadi sumber masalah. Hal ini tak hanya dikeluhkan pembalap 24 tahun tersebut. Tampaknya sudah jelas bahwa hari ini ada sesuatu yang tidak berfungsi. Saya merasa tangguh sepanjang akhir pekan, saat latihan bebas, saya selalu berputar dengan ban sudah dipakai. Hari ini, saya 3 detik lebih lambat di setiap putaran, Peko mengungkapkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, kami perlu bicara lagi dengan Miselin dan melihat data. Dalam kejuaraan seperti MotoGP, semua harus berada dalam kondisi terbaik. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pembalap lain. Di Austria, karkas ban berbeda untuk ban belakang dan timbul banyak masalah, tapi di sini tidak. Kemarin saat kualifikasi, Jack Miller kelelahan dan hari ini giliran saya. Valentino Rossi juga mendapat masalah sama. Bak Naya menggunakan ban depan lunak saat temperatur lintasan dingin, sama seperti Quartararo. Ironisnya, hasil yang mereka dapat bak bumi dan langit. Saya beruntung memasang ban lunak di depan. Fabio bisa menang dengan ban depan lunak dan saya juga menggunakannya sepanjang akhir pekan termasuk kualifikasi. Masalahnya, pada ban belakang, saat masuk tikungan. Kami mengontrol tekanan dan sudah tepat, ucapnya. Sekarang, selisih poin Bak Naya dengan Quartararo melebar jadi 70 poin. Bukan berarti pembalap Italia tersebut menyerah karena ada 5 atau 6 putaran lagi untuk mengejar. Fabio belum juara saat ini, tapi kami dapat mengatakan bahwa dia memimpin jauh. Tapi kami tidak kehilangan ambisi karena itu, kami melakukan yang terbaik untuk mendarat di depannya. Dia terkuat sekarang dan selalu di depan serta tak punya masalah dalam berbagai situasi. Ia menuturkan. Kami mesti berpikir positif dan selalu di depannya. Sulit seperti ini karena Anda dapat melakukan pekerjaan terbaik sepanjang akhir pekan. Kemudian, sesuatu terjadi dalam balapan. Anda tidak melakukan yang bisa Anda lakukan sepanjang akhir pekan. Itu lebih sulit, pungkasnya.